Oke jadi pada kali pada kesempatan ini kita akan coba mengkonfigurasi misalnya file yang 11.4 konfigurasi inisial dokter setting Oke pertama ada perintah yang perlu kita baca di sini ya misalnya nanti user profil ini itu bisa nah ini user profilnya ini bisa diganti namanya kemudian kita bisa lanjutkan dengan perintah di sini ya yang tujuan kita mengkonfigurasi ini ini ada beberapa di sini disebutkan nah ini memperifikasi default configuration kemudian konfigurasi dan verify dari inisial configuration dan save running configuration file nah yang pertama kita verifikasi di sini ya membangun sebuah konsol koneksi DR1 jadi ini kita bisa menambahkan konsol kabel ya silahkan pilih di sini ambil konsol kabel kata-kata dari PCA di potnya RS 232 di router potnya konsol Oh dan untuk bagaimana kita bisa konfigurasi ke R1 di PCA ini diambil di desktopnya lalu di terminal Oke kan jadi ini halaman kita bisa untuk mengkonfigurasi Oke nah kemudian sesuai dengan perintahnya yang di sini kita ikuti ya Nah yang ini nanti silahkan dibaca misalnya memperken mengkonfigurasi privilege except mod dan exam exam and the current configuration ini ya yang pertama kita diminta untuk mengenabalkan ya ini kemudian kita berikutnya adalah diminta untuk mengetik perintah so running konfig kita lihat so running konfig nah jadi disoran yang konflik ini ada pertanyaan what is the router name ternyekan berapa banyak verset internet interface jadi bisa kita jawab kalau dengan mengetikkan soran yang konflik ya berapanya gigabyte internetnya berapa yang berapa yang berapa ring dari so vt lines ya Nah jadi saya bisa dicek di sini jadi kita tahu misalnya ditanya berapa banyak atau apa nama routernya bisa disini hostnamenya sekarang router yang berapa ini kemudian berapa banyak misalnya interface gigabyte internetnya sini ada dua g010 dengan g01 selapanya interface serialnya ada 23000 dan 001 kemudian interface internet 123 ada empat ya kemudian berikutnya disini diminta untuk display jadi tampilkan isi dalam enviram dengan perintah show startup startup konflik nah kenapa selesai selesai sen karena berarti belum ada isinya itu ya belum ada disimpan ke enviram nah kemudian yang berikutnya diminta untuk mengkonfigurasi dasar di R1 jadi divini konfigurasi hostnamenya perintahnya r1 nah biasanya kalau kita ini dia bertambah disini ya berikutnya konfigurasi banner motd ya nah ini unauthorized access is strictly prohibited titik berarti di sini banner motd tanda titik 2 ini bisa dikopikan saja pesterpastikan disini lalu ditandu ketika enter nah sehingga nanti biasa disini juga ada bertambah yang 40 nah kemudian encrypt all plaintext gunakan password misalnya yang untuk unencrypted passwordnya Cisco jadi untuk perintahnya enable password ya yang tidak diencrypt password Cisco kalau kita lihat disini enable password nah disini unencrypted ya enable password jadi disini unencrypted ya enkryptive 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 inable secret ya ini enable secret iksa secret oke nah berikutnya untuk password konsol nah berarti line konsol nol misalnya lalu passwordnya sesuai dengan yang diminta lead me nah kemudian biasanya Nah kemudian tadi diminta encrypt all planting password itu biasanya perintahnya servis password service password encryption Exit dulu yang satu mau baru service password encryption ya ini untuk meng-encrypt semua password tadi kan ada yang nggak di-encrypt di sini kan nah itu maka di-encrypt semuanya seperti service password encryption nah berikutnya kalau sudah verifikasi ini sel setting on edwan jadi kita disuruh untuk memperifikasinya apa yang bisa verifikasi ada ini setting bifing the configuration for one what comment to use nah biasanya kita bisa menggunakan perintah yang ini ya misalnya kita exit dulu show running config nah jadi di sini kita bisa lihat is running config ini misalnya dia tanya apakah konsol nol ini no available bisa dicek di sini ya lain konsol nol kan ini available ya kemudian Chris press return to get started coba oke nah jadi untuk passwordnya tadi ini di lain konsolnya admin ya admin kemudian ketika kita enable passwordnya pertama kita coba Cisco jadi tidak mau karena Cisco ini yang password yang yang unencrypted ya sementara tadi sudah kita encrypt semuanya jadi kita gunakan itsa secret Nah nah tuh ya mainnya untuk menguji ini ya né nah kemudian eh Favorite configuration to enviram nah ini tinggal di save sebenarnya ya nanti ketika dia disimpan atau ketika routernya hati atau restart di konfigurasi tadi masih ada nah jadi untuk menyimpan nya itu perintahnya semuanya sebenarnya tinggal kita ketikan disini copy running konfig startup konfig nah itu ya Nah jadi kalau misalnya sini kalau misalnya yang perintah lebih pendeknya bisa pakai cop pd kemudian pakai R lalu ST itu perintah yang lebih simple biar tidak banyak mengetiknya nah ketika setelah selesai berarti bisa melihat show startup konfigurasi kemudian secara optional yang keduanya adalah save konfigurasi ke flash jadi disini bisa menyimpannya ke flash ya kalau kita cek disini so flash nah ini yang sekarang yang disimpan ke flash itu yang bayang di konfigurasi belum ada kan baru tiga file disini maka kalau kita simpan yang konfigurasi masih sekarang ini ke flash nah itu bisa di copy copy startup ke flash ya oke nah sehingga kalau kita kita show flash ini pertama desa konflik disini karena yang tadi kan baru tiga yang disini nah itu ya nah jadi itu cara untuk mengkonfigurasi yang file 1014 ya jadi rasa-rasa 1% baik kita lanjutkan dengan file berikutnya Terima kasih.